Biar dienak, malahayati ya Mi? Karena disitu enak ya Mi, Islam itu ya? Islami lah, terus kan? Cuma agak jauh ya Mi? Terus ada Ustadz juga ya kan Mi? Iya, diusaha. Ustadznya ngasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali nak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan tetap berusaha semangat di dalam proses pembelajaran. Kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sembilan orang yang hadir. Kita tunggu ya teman-teman kita. Yang hadir ini sehat semuanya? Yang hadir sehat semuanya? Sehat? Kameranya, suaranya hidupkan saja. Gak apa-apa. Kan masih sedikit. Masih sedikit. Coba dirapikan duduknya. Sudah siap semua alat tulis dan buku belajarnya, buku matematika? Sudah? Nailah Barkah? Muskiyah, Raihana, Aulia, Karolin, Karolin, Jihan Safana, Daramea, Cerir. Oke. Yang kemarin kita sudah sampai ke konkruenan. Kekonkruenan, kata kuncinya bangun dan ukurannya sama. Jadi bangunnya sama, ukurannya juga sama. Itulah yang disebut konkruen. Jadi sisi-sisi yang sama memiliki besar yang sama. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga mempunyai besar yang sama. Untuk ke konkruenan. Jadi kalau ada soal, kita harus ikuti aturan tadi, rumus tadi. Sisi-sisi yang bersesuaian sama besar, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk ke konkruenan. Itu harus kita gunakan ya. Dalam mengerjakan soal dalam ke konkruenan. Kalau kesebangunan nanti lagi, ada lagi syaratnya ya. Sudah kita pelajari kemarin yang luar-luarnya ya. Oke, contoh kedua. Contoh pertama ini sudah ya. Sudah terjawab ya. Sudut P, sudut Q, sudut R. Sudah terjawab, sudah ditulis di catatannya yang rapi, jalannya, sudah. Tolong dijawab, usah aja nak. Sudah nak. Sudah, oke bagus ya. Jadi nanti kalau ada soal yang mirip, kita sudah punya contoh soalnya. Jadi jangan bingung, itu maksudnya. Makanya usah aja tanya kembali, sudah ditulis belum. Yang kedua, atau contoh kedua. Segitiga ABC, ya, baca dulu lah ya. Gak usah aja lagi yang baca. Siapa yang baca, siapa yang mau tunjuk tangannya? Ini pagi ya, masih les pertama, masih pagi. Masih banyak energinya. Ayo, siapa yang mau baca tunjuk tangannya? Ana Ustazah gitu, ayo. Nabila Ramadhani ayo, Nabila Ramadhani baca nak. Soal, contoh soal kedua, ayo silahkan. Yang kuat, yang semangat. Hidupkan dulu suaranya. Iya. Iya, yang UN 2013, yang warna orange. Ayo. Jadi, kita ditanya pasangan sisi yang sama panjang. Langkahnya, harus kita gambar terlebih dahulu. Kita gambar, kalau gak kita gambar, kita gak akan dapat jawabannya. Maka kita baca, segitiga ABC. Kita gambar dulu segitiga ABC. Dan segitiga DEF, konkruen. Bila sudut A, maka kita gambar dulu segitiga ABC. Kita gambar, misalnya ABC. Kita gambar. Kemudian segitiga DEF, kita gambar juga. Segitiga DEF. Ya. DEF. Dia sama ya, gambarnya sama, ukurannya sama. Bila sudut A dan sudut F. Bila sudut A sama dengan sudut F. Sudut A sama dengan sudut F. Dan sudut B sama dengan sudut E. Usah aja tulis dulu ya, biar enak. Pasangan sisi yang sama panjang. Oke, kita buka dulu kameranya. Masih ingat ya, soalnya. Nanti kalau usah aja tanya, bisa. Oke, perhatikan nampak. Ini ya, kertasnya. Nampak nak? Oke, nampak. Ya, kita buat dulu tadi segitiga. Karena dia gak ada bilang memang segitiga itu siku-siku, sisi atau sama kaki ya. Kita buat aja segitiga. Segitiga sembarang aja lah kita buat. Segitiga sembarang. Ya. Segitiga. Keluarkan bukunya, Najihah. Keluarkan bukunya. Catat yang penting-penting. Segitiga. A, B, C gitu ya. Kemudian konkuren dengan segitiga. Kita gambar aja segitiga yang sama. Biar memudahkan kita ya. Jadi ini anggaplah sama, ukurannya juga sama. Tapi kita belum bisa tulis hurufnya. Karena dia punya ketentuan. Ketentuan yang pertama tadi apa? Sudut A sama dengan sudut F. Jadi sudut A sama dengan sudut F. Berarti disinilah harus F. Nah, ini dia. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Tadi katanya kan. Inilah kita buat sudut B. Berarti disini harus E. Berarti A, B, C. Berarti disini D ya. D, E, F. Maka sisi-sisi mana yang sama? Sisi-sisi mana yang sama? Saja buatlah ya. A, B sama dengan apa nak? Iya. E, F. Atau F, E. Sama aja ya. Nggak apa-apa terbalik. B, C sama dengan apa? E, D ya. E, D, E sama saja. A, C sama dengan F, F, D ya. Atau D, F. Sama saja. Nggak masalah. Nanti kita lihat pilihannya. Cetat, catat. Najiha. Catat gambarnya. Catat ketentuannya. Jangan dilewatkan. Nanti nggak paham. Ya, saya share kembali materinya. Biar nampak pilihan kita. Mana tadi jawaban kita? Mana? Yuk. A, C sama dengan E, F. Ada tadi? Nggak ada ya. A, B sama dengan D, E. Nggak ada. B, C sama dengan E, F. Nggak ada. B, C sama dengan D, E. Ada ya. B, C sama dengan D, E. Yang saya buat tadi. B, C sama dengan E, D. Berarti jawabannya do, dol. Nah, gitu. Jadi intinya nak, memang dia kekongkruenan ini tidak bisa dia langsung mengatakan hurufnya itu. Hurufnya itu yang kedua jangan langsung kita letakkan. Kita gambar dulu gambar yang sama, ukurannya sama. Kemudian huruf yang kedua, huruf yang kedua, D, E, F itu jangan kita letakkan dulu. Jadi kalau kita letakkan dulu, nanti kita agak bingung. Tapi kita ikuti ketentuan dari sudut A sama dengan sudut F. Sudut B sama dengan sudut E. Begitu. Jadi supaya kita gampang untuk menentukan mana sisi atau sudut yang bersesuaian. Sekarang soal yang di bawahnya. Sebelum itu ada yang mau bertanya? Silahkan. Mana tahu ada yang bingung? Tidak ngerti saja. Bilang saja. Oke, grup 9A. Grup matematikanya sudah ada ya? 9A ya. Ayo 9A. Siapa salah satu 9A? Ada ya. 9B belum ada. Bisa dibuat ya. 9B siapa yang mau buat? 9B siapa sini? 9B yang ada. Jihan Sapana 9 apa? 9B. Bisa buatkan grup matematika? Bisa ya. Atau nanti suruh aja kawannya siapa ya minta bantuan ya. Buatkan. Jadi nanti kalau usah aja kasih soal atau kasih latihan atau kasih tugas. Kita mengirimkannya di grup saja. Di grup. Ya di grup. Usah aja nanti kawan kita bisa melihat usah aja. Tidak masalah. Artinya gini. Kita tidak usah pikirkan itu. Yang penting kita kerjakan. Kita kirim. Kita berbaik sangka saja. Yang penting kirimkannya ke grup. Jadi usah aja punya di grup itu jawaban-jawabannya. Nah jadi nanti 9A, 9B kalau mau kirim tugas jangan japri. Tapi di grup matematika 9A yang 9A, matematika 9B yang 9B. Nanti mulai semester 2 ini tugas yang usah aja kasih pakai waktu nak. Jadi enggak seminggu-seminggu lagi. Misalnya hari ini matematika mungkin jam 6 sore harus sudah dikumpul. Tapi ingat kirimkannya ke grup. Nanti kalau enggak ke grup, enggak terkoreksius saja. Jadi ke grup. Yang kedua atau yang di bawahnya. Diketahui. Baca dulu Anissa Diahanum. Baca. Anissa Diahanum. Ya kita gambar lagi ya seperti tadi. Oke enggak apa-apa ya. Ini kita tunggu dulu usah aja salin dulu nanti balik-balik. Segitiga ABC. Berarti ABC itu konkruen dengan segitiga DEF. Dengan ketentuan sudut A sama dengan sudut E. A sama dengan E. C sama dengan D. Pasangan sisi yang sama panjang. Jawabannya masih sama seperti tadi. Oke ini dia. Perhatikan untuk yang contoh berikutnya. Segitiga ABC konkruen dengan segitiga DEF ya. Lupa saja ya. Enggak apa-apa. Baru ketentuannya. Sudut A sama dengan sudut E. A berarti ini sudut A. Berarti di sini harus E. Nah gitu aja. Sudut C dengan sudut D. Oh ini sudut C. Berarti ini harus sama dengan sudut D. Berarti D di sini. Tadi DEF ya. Berarti ini huruf. Huruf. F. Iya. Ayo sisi-sisi yang bersesuaian. AB sama dengan. Iya. Jawablah nak. Semangat ayo. Jangan satu orang aja. AC sama dengan. AC sama dengan apa Najihah. AC. AC sama dengan. Iya. ED atau DE sama. BC Najihah sama dengan apa? BC. Iya. FD. Atau DF. Sama aja ya. Baru kita cari sesuai dengan pilihannya. Oke. Kita lihat pilihannya. Mana pilihannya? ACDF. Tidak ada. BC. EF. Tidak ada. AB. EF. Iya. Ada ya. Berarti jawabannya apa? C. Gitu ya. Cara membuatnya biar lebih mudah. Buat dulu gambarnya. Sama kemudian. Yang sudut-sudut ketentuannya. Buat. Jadi yang gambar di kedua itu. Jangan langsung buat hurufnya. Nanti bingung. Oke lanjut. Contoh ketiga. Baca. Baca. Anya. Anya. Baca. Anya Ais Rafikoh. Anya. Mana ini si Anya? Saja tinggal ya. Nadia. Oh iya. Oh agak putus-putus. Sekarang udah gak putus-putus? Yang lain gitu juga? Putus-putus juga? Enggak ya? Hah? Enggak ya? Berarti jaringan tempat Anya itu ya? Yaudahlah. Enggak apa-apa. Siapa lagi Ustazia suruh ya? Siti Akilah Samimi. Baca. Nomor. Tiga. Contoh soal tiga. Yang kuat. Yang kuat. Iya. Berapa? Kira-kira. Ayo. Pikirkan. Banyak pasangan segitiga yang konkruen. Jadi dalam gambar ini. Ada berapa pasang segitiga yang sama? Atau yang konkruen. Ayo. Segitiga DAE konkruen dengan segitiga? Iya. BCE. Segitiga DAE konkruen dengan segitiga CEB. Berarti satu pasang. Simpan satu pasang. Mana lagi? Segitiga mana lagi? DAB. Bagus. Segitiga DAB konkruen dengan segitiga? Ulangi, ulangi. Segitiga DAB. Segitiga DAB. Berarti segitiganya dari ujung sini sampai ini. Ujung D sampai ujung B. Konkruen dengan segitiga. Belum ada yang pas kayaknya. Ulangi. C. Oh iya. CBA, CAB sama saja ya. Ini dia. CAB. Ada dua. Berarti berapa pasang? Berapa pasang? A, B, C, D. Mana jawabannya? B. Dua pasang. Ditulis. Dua pasang itu tadi apa saja? Satu, segitiga DAE konkruen dengan segitiga CEB atau CBE sama. Segitiga DAB konkruen dengan segitiga CAB. Jadi ada dua pasang segitiga yang konkruen dalam gambar ini. Ya, saya rasa bisa itu ya. Contoh keempat. Baca Paradiba Jahra. Paradiba. Iya. Ustazia tanya ajalah. Ya, coba. Tadi kan satu contohnya sudah sama-sama. Sekarang. Najihah dulu. Ustazia punya asisten di sini. Najihah. Ayo, Najihah. Cari pasangan. Satu pasang dari segitiga yang ini. Ayo. Segitiga. ADB. Segitiga ADB. ADE bagus. Konkruen dengan segitiga. Iya. Segitiga ADE konkruen dengan segitiga AEB. Oke, satu pasang. Tulis hurufnya ya. Biar enggak lupa. Kalau udah paham enggak apa-apa juga. Nanti ditulis yang rapi juga enggak masalah ya. Yang penting pahamnya dulu. Hilwa Rasidak. Hilwa. Hilwa. Ayo. Cari juga enggak. Satu lagi. Ada enggak? Menurut Hilwa yang mana? D. D. DCE. Ya. Segitiga DCE. Yang kecil ya. Siku-siku. DCE. Konkruen dengan segitiga. Konkruen dengan segitiga. Maksudnya pasangannya mana? Yang konkruennya mana? Tadi kan Hilwa bilang DEC. Mana yang konkruen sama si DEC? Iya. BEC. Dah. Dua pasang. Oke. Ada lagi? Siapa yang mau menjawab? Tunjuk tangannya. Ada lagi? Ada lagi yang konkruen selain dua pasang tadi? Raihana ada? Apa itu Raihana? Segitiga A, B, C. Segitiga A, B, C. Konkruen dengan segitiga A, D, C. Jadi dia gini ya. Ah. Dibawanya semua. Baik yang ini, yang ini. Jadi kan segitiga apa dia? Sembarang. Ya. Jadi ini. Jadi ada berapa pasang yang konkruen dalam gambar ini? Ada tiga bola ya. Ada tiga pasang yang konkruen. Oke. Seperti itulah kira-kira tentang konkruen. Oke. Sekarang dua bangun sebangun. Sekarang kita sudah bicara kesebangunan. Jadi kekongruenan sudah paham ya. Sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Kalau usaha jatanya. Apa syarat suatu bangun dikatakan konkruen, ceril? Apa syarat suatu bangun dikatakan konkruen, ceril? Silahkan jawab. Ceril? Enggak nak. Usaha jatanya. Syarat-syarat bangun yang konkruen. Ini kan sudah cerita sebangun. Kesebangunan. Usaha jatanya masih konkruen nanyanya. Syarat-syarat dua bangun dikatakan konkruen apa? Iya, sama panjang atau sama besar? Iya, bagus. Oke lanjut sekarang. Kesebangunan. Jadi dua bangun dikatakan sebangun mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Tandara memiliki perbandingan yang sama ini, maksudnya sama enggak ukurannya? Sama enggak ukurannya? Tandara. Ulangin, nak? Sama atau tidak sama? Sama? Sama jawabannya? Tidak sama lah. Tidak sama ya? Sama enggak? Tidak. Jadi panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang sama itu nak perbandingannya, bukan ukurannya. Jadi yang membedakan antara konkruen dan sebangun, itu kalau dia konkruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama besar atau sama panjang. Tapi kalau dia kesebangunan, sisi-sisi atau panjang sisi-sisi yang bersesuaian, yang sama itu perbandingannya. Jadi ingat saja kata perbandingan. Jadi kalau dalam kesebangunan ada kata perbandingan. Yang kedua syaratnya, besar sudut yang bersesuaian sama. Ini sama. Syarat ini, syarat kedua ini sama dengan syarat konkruen. Oh iya mi'ah. Oke sudah habis waktu kita. Kita sudah masuk syarat dari dua bangun yang sebangun. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Jadi hari ini ustazah kasih tugas. Tugas pertama di semester dua. Ustazah akan kirim melalui grupnya. Dan jam 6 sore harus dikumpul. Kalau memang tidak bisa, ditanyakan. Kalau tidak dikerjakan, maka lewat dari jam 6, ustazah anggap tidak mengumpulkan. Jadi tidak usah dijadikan permasalahan. Ustazah kasih soalnya nanti di grup. Jadi tolong kelas 9B buatkan grupnya. Biar ustazah bisa kirimkan. Kalau 9A sudah ada. Sudah ada kemarin kita buat. Cuma tidak aktif. Jadi ini kita aktifkan kembali. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Sama-sama kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.